Ternyata agama itu juga mengatur hubungan antara vertikal dan horizontal Boten G, Kulo gak minta, Boten usah, Boten nopo nopo, Boten S S Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 acces. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang mengurusi desa tidak maju pokoknya yang kepala desa ini ketua PKK ini bagi vokal tidak apa-apa ingat Allah hormati ketua BPD LPMD RT RW dan segenap tokoh masyarakat desa sumber arum dan sekitarnya pertama yang paling utama Alhamdulillah kelonjenengan sagat kepang yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat insya Allah sehat alhamdulillah ibu-ibu sebelah meriki sehat sehat sebelah meriki sehat sehat sebelah meriki sehat 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 biasanya drone ada seluruh masyarakat yang mereka sehat tidak tahu yang saya lupa alhamdulillah barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya barang siapa yang bersyukur jenengan naik jika ini nikmat kok syukur insyaallah nambahi nikmat barang siapa yang kufur barang siapa yang kufur maka akan Allah ambil nikmatnya maka jenengan naik diparengi nikmat tetap ngucap alhamdulillah di bayi awak sehat alhamdulillah eh ternyata di uji kaligus di Allah sakit alhamdulillah kalau yakin yang hadir meriki pasti ada pasti ada yang sebenarnya awa iloro tapi saking kepengen ketemu akhirnya makso budal kok kaya kabe insyaallah sehat sedaya mungkin yang sakit-sakit diparengi sehat kabe salawat salam kepada baginda nabi muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan yakni membaca salawat maka kalau buka acara siang menikah dengan bacaan salawat semuanya tumut kelawan khidmat khusus salawat ini kalau biasanya mau ditabui tau ditabui ini kita mau Jawa Timur atau Jawa Tengah Jawa Tengah karena kan aku baru saja saking Jambi nah, yang Jambi ini bukan sakit bahasa Jawa mayoritas memang orang Jawa tapi ada beberapa yang sakit bahasa Jawa jadi aku merasa bahasa Indonesia walaupun tetap ada Jawa makanya aku kebiasaan beberapa hari yang lalu ternyata orang ini gak paham bahasa Jawa cuman aku buka kelawanan wawasan salawat khusus salawat Miki kalau saya bisa ditabui khusus salawat Miki kalau saya bisa dibekini kalau saya bisa dita yang suara ini biarlah salawat ini cuma ada dua suara suaranya kula kalau suaranya jamaah ingatkan ya? salu'ala nabi Muhammad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yaseen habibillah magha ala taha ala taha ala taha ala taha rasulillah shalaat salamullah salamullah ala yaseen habibillah ilahi salim al-umma 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 orang tua iku pengen anak-anaknya apik kabeh apik nangdunya ya apik nanggonea hera apalagi Niki acaranya judulnya adalah memperingati hari ibu jenengan semerap hari ibu itu aslinya tanggal berapa 22 Desember tapi kalaupun tidak diadakan tanggal 22 enggak popong malahan justru hari hari ibu itu seharusnya dilakukan setiap hari hai 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 hari ibu itu ternyata harusnya di setiap hari eh dilaksanakan setiap hari maksudnya pokoknya bekti nanggone wong tua ngabetin nanggone hari ibu niku sebenarnya ngebendino gak kudu pas hari ibu toh pas hari ibu ngonoko yoyo Masya Allah selamat memperingati hari ibu Masya Allah statusnya kaya yoyo ofo tamibu patah bu patah patah selamat hari ibu bendinane prekete Hai sering gelakno atini i ibu bendinane sering ngomong nyentak nanggone ii ibu naudubillahimin dalih semua orang pasti pengen anaknya soli-solihah lalu kenapa kok ada hari ibu ternyata ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak anak-anaknya bagi jenengan yang belum menikah termasuk saya Hai lupa olah-olah usaha Hai nopo pengantin baru Kuloh katanya Hai lupuk masalah eh nekku lo memang pengantin baru saja bocok lo tak jah Dereng-dereng bagi jenengan yang belum menikah ketika kita mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik berarti kita sedang mempersiapkan generasi yang terbaik masuk kulon apa ternyata peran perempuan itu seberpengaruh itu emang boleh seberpengaruh itu ternyata perempuan itu memang berpengaruh penuh makanya nyonsewu wong lanang niku kadang-kadang wonton tiang ngomong wong lanang itu tergantung sengwedok adanya perbuatan jelek adanya perbuatan korupsi oleh laki-laki biasanya didukung oleh perbuatan istri Bojone gak ngomongkon korupsi tapi nopo kekarpani uang ah 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 Hai Gekulok bot botan kula tidak menuduh yang tidak-tidak tapi roto-roto wong lanang niku Hai saking bahayanya perempuan saking berpengaruhnya perempuan makanya wong dia bisa menjadi pendidik dan pendukung yang hebat makanya di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya di balik laki-laki yang sukses di balik perempuan yang sukses ada laki-laki yang stres saking berpengaruhnya seorang perempuan saking berpengaruhnya seorang perempuan ini dalam suatu hal makanya ibu-ibu sekalian jenengan ini wongwedok madrasah pertama bagi anak-anaknya makanya jenengan prinsipnya kudu hati-hati ben nopo, ben anak ini karena anak itu cenderung melihat ibunya saya itu pernah diundang kali acara dijemput kali keluarganya ternyata ibu ini ku sanjang tenggene kulau neng dulu cita-citanya pas kecil pas kecil kepengen jadi apa kulau gak pengen jadi apa ha? ha? nah, kuih, bapak ini yuk, Allahumma salli ala muhammad ya, setelah itu fokus tenggene kulau gak neng dulu kecil cita-citanya kepengen jadi apa rian bu jenengan ini semerap cita-cita kulau kulau kepengen jadi tentara pas cilik ya, jenengnya ada cilik bu rian cita-cita kulau ini ku jadi tentara biasa nih, ibu-ibu yang lain lu apa, waduh kok jadi tentara biasa nih, ibuku lombotin karena tau saya masih kecil mau jadi tentara mau jadi polisi mau jadi apapun yang pengen keping ini mau gak jadi ya tapi ojo lali budu pinter ilmu agomo jadi yang penting sama yang sukses nanggone itu sama yang gak sukses nanggone akhirat ternyata ibu ini ternyata persis iya, saya juga bilang ke anak-anak saya mau jadi apa saja yang penting jangan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat sukses di dunia mau jadi apa mau jadi polisi dokter atau apapun tapi budu pinter ilmu agomo karena ilmu agomo itu yang mendasari seseorang iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan tingkah laku ne uang iman ne api tingkah laku ne insyaallah nge api coba jenengan dua anak dua anak gak ngerti ilmu agomo kabeh seneng gak pembuatan kula yakin jenengan gak kira dibuat anak telu pinter ilmu agomo kabeh nak iki bu melu sapa anak pertama ngomong wes bu melu aku aku anak pertama aku tanggung jawab aku sekit bian jenengan percaya gawe ngeramut adik-adik pun jenengan tomutku lo mawon anak ketiga ngomong gak bu jenengan tomutku lo mawon kula iki anak terakhir kula gak pernah ngabuk tinanggone ibu jenengan tomutku lo mawon anak kedua muni bu omahku agawet jenengan nge tomutku lo insyaallah urepin jenengan enak insyaallah semuanya terjamin anak telu soli-soli hkb jenengan anaknya uakeh tapi gawe ngerti ilmu agomo anak walu gawe ngerti ilmu agomo kabeh jenengan takon nak iki bu melu sapa arek walu meneng kabeh yonok siji si ngomong ambe roto gak enak bu bu uang anak walu lo bengong kata melu sapa sembaran sammen karimele kepengen melu sapa pokok ojok melu aku naudubillahimin semua orang kepengen anak-anaknya niki ngerti ilmu agomo soli-soli ha api nanggone wong tua nge api nanggone gurune api tingkah lakune mugi-mugi sing hadir-mugi diparingi putra-putri soli-soli hkb coba bayangkan kalau seorang ibu ternyata ngerti ilmu agomo tapi niki kulung buatan sanjang terlambat kadang nonton tiang aku is kadung tuwe neng gak ngerti ilmu agomo gak iso ngaji gak iso nopo buatan nopo-nopo tidak terlambat minimal jeneng kan berusaha dadi wong api ben anak ini niru dadi wong api ibuku bianiku gak pate iso ilmu agomo tapi wongi api tingkah lakune nenggeh api insyaallah ditiru kali anak-anaknya karena anak cenderung menirukan tingkah laku ibunya ngerti ngebu ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya bagi yang mempersiapkan itu untuk menjadi diri yang lebih baik berarti dia sedang menyiapkan generasi terbaik tepuk tangan boleh kaya kampanye Allahumma salli alam Muhammad ini jaman pemilu maksudnya wayai pemilu wayai kampanye kalau ilang jangan sampai kita bertengkar gara-gara bedo pilihan kalau balen mali sampai tukaran gara-gara bedo pilihan tukaran sampai baca-bacaan gara-gara bedo pilihan yang siji milih nomor siji yang siji milih nomor loroh yang siji milih nomor telu tukaran sampai baca-bacaan nak utupi lahimin dali apa mas S sama nanti ngekei aku S Allahumma salli ala muhammad pun balik-malih ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak anak-anaknya ibu yang baik ketika anaknya memikirkan dunia ibu ngelingno anak-anak akhirat di tinggal jadi imbang antara dunia dan juga herat kadang-kadang orang tua ini kan ngeten nak anakmu sekolah sekolah pintar anakmu pintar sekolah sekolah dur pokoknya anakmu kerja gajinya gede berarti anakmu sukses tapi lali anaknya gak ngerti ilmu gomong bu minimal anaknya dipondok diberi lingkungan yang baik gak isok mondok ada faktor A, B, C buatan sagat minimal ngajek temeriki wanten tepeki SPP ini pintan gratis guru tepeki ini dugi mbak dugi sengkundi sengkundi mbak soalnya guru tepeki sekarang ini kukuru kuru gara-gara wali murid mad di tak ngerti kulopar ini innafil janati lagur fan yuro dho hiruha wabati nuha ternyata kanjeng nabi 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 di dalam surga itu ada ruangan ruangan ini ku wap wap surobo jawa tengah jawa tengah itu api banget apa api 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 tenang surobo ini api ini awa api surobo ini ngerti ini adoh banget ini ku uwa bu yuka waduh waduh naik ganteng banget ni ku gawang naik ayu banget ni ku awa terima kasih nabi apa dirimu mengenyak diriku jadi yun sewu ternyata di dalam surga itu ada ruangan yang bagus luar biasa api manteng sahabat tangglat waman sakinu siapa yang menempati tempat yang bagus itu kamar yang bagus itu ya rasulullah rasulullah jawab Allah diyata amun nato am wong seng loman seneng ngane orang medit memberi makan orang yang kelaparan sodako nanggone yang membutuhkan ne onok kegiatan seng api api melu sodako ne acara kadas ngan tomut urunan apa mboten ha se aku rataku seng nang dokur panggong coba seng gelempong gelempong jeneng ane on acara nge tomut urunan apa mboten 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 mb 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 di mb mulai mb mb kita nopo nopo nge pokoknya melu berjuang inti nih ojo medit mah Gusti Allah nih ku gak seneng wang medit menung songgih gak seneng wang medit coba kalau paringi contoh onok wong lo man luar biasa lo man oleh rezeki tanggwane DJI oleh rezeki titik tanggwane diparingi dalu-dalu deknya bengok-bengok maleng 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 jengan kate nulungi kan enteng yeh mergomong lo man coba wong medit luar biasa Oh Masya Allah nek karo tonggwane iku medit tingkat tingkat internasional jadi medit ku medit kuadrat dalu-dalu deknya bero-bro maleng 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 kira-kira jenangan ngomong apa shokor rasa bukti bahwa Gusti Allah gak seneng wang medit menung songgih gak seneng wang medit yang yang mereka kira-kira loman-loman apa medit-medit loman yeh kalau tinggali wajah wang loman itu ketara kok bu enggak nek wang medit itu ciri-ciri ini kayak kodong kuning lo gak soalnya tadi lo si paling kakek kayak kodong kuning jari kodong kuning ya Allah enak bahan baik lo gak kodong kuning atuh aku gak lapo-lapo kene pisang beten apa-apa panggil-panggil salah yang bagai kodong kuning podampe wang jadi cobalah aku lombatan pegel-pegel ngiling no ojo seneng tadi wang medit wang medit ini gak disenengi kali Gusti Allah gak disenengi kali menung-menung sok loman lo bu gak ono kurangi aku kwasil ini kepingin sodako nih tapi aku gak duwe duwe bu sodako tidak akan mengurangi duitmu sebelah kono mencep mosok sodako tidak akan mengurangi duitmu ada kok orang itu gak miskin gak buatan soge-soge banget tapi dia ini gemar sodako dermawan oh ini ada apa duitnya dikit namu shola ada acara api melu urunan tapi dia ini gak tidak jatuh miskin gak berkecukupan padahal duitnya entek gawe sodako karena apa mana kosomalun min sodako timbal yazdat tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersodako tetapi akan bertambah bertambah dan bertambah mula nih sodako ojo ngeteni sooo bagi jendengan yang ngapunten misalnya kok melarate namen tapi kepingin sodako jendengan tidak usah khawatir karena apa ada sahabat nabini ku datang ke kanjeng nabi moro assalamualaikum 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 yang nabi kulabade wadul kulabade wadul kulabade wadul kulabade wadul kulabade wadul kulabade wadul di dalam itu ternyata banyak orang yang nabi saya ini diapa-apakan diapa-apakan apa ya alawe diapa-apa ini aku aku kawah ambek wongsogen dan nabi kulo sagat ibadah wongsogen ga sagat ibadah kulo sholat wongsoge sagat sholat tapi wongsoge sodako kulo mbutan sagat soale kulabade kimah rat kanjeng nabi jawab khosos gawe awak mu sing melarat nah berarti khosos yang melarat khosos yang merarat gawe awak mu sing melarat awakmu kepingin oleh pahala sodako kalau kamu menginginkan pahala sodako awakmu moco tasbih, tahmid, tahlil, takbir awas, khusus yang melarat tapi misalnya yang soge oh, saya sakit sodako tapi kalau kepingin pahalai sodako itu dobel-dobel buatan apa-apa kali moco tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini aku peripun subhanallah walhamdulillah walailaha walallahu akbar ini moco, ini kadas bea kadang-kadang teman-kadang conwa Dewi palsu gimana pembadan? lumrah, wajar bangka bewong, ini aku sakit nangdi-nangdi subhanallah walhamdulillah walailaha walallahu akbar biasanya, ini di antara kita wiritan, itu biasanya dirasanya padahal itu seharusnya wajar itu kadang-kadang muncul malas caranya ben ga malas peripun di lagu Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Sekali lagi Subhanallah Walhamdulillah 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 Alhamdulillah Allah Allah Ya Allah 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 Ya Allah Alhamdulillah 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 Yang pertama Orang yang berhak memanggeni Ruangan itu Memanggeni Halabu pokoknya tak paham seh Menempati Menempati Ternyata Orang Oh Jenghuyuh Ternyata Orang yang berhak menempati ruangan itu Yang pertama adalah orang yang Orang yang Loh 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 man Halo Loh 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 man Loh Loh man Loh man Loh man Loh man Loh man Biasanya rasanya rasanya Wah Kata bener lucu gak kan, idola bu, idola itu yang idola kan jadi nabi idola yang umi gak mau di sebelah jadi orang yang baik ucapannya dia itu berhak menempati ruangan yang ada di surga, ruangan yang indah itu ruangan yang api kuih iku gae wong yang senantiasa menjaga alih yang biasanya rawan gak bisa juga lisan ini aku mau ngelang ngomong wedok wong wedok walaupun aku ngengken jenengan ngomong tetap semua tahu bahwa yang rawan tidak bisa menjaga lisan iku wong wong wedok iku Masya Allah sepertinya meripati lo diomong ada orang yang lewat lemuh wih cek lemuh nih ayo ngelang ngomong-ngomong ngelang 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 ini aku Пр wires indогда ini gak bener engku akhirnya dari fitnah awas berbahaya ternyata fitnah mong fitnah itu bukan hanya di zaman sekarang saya sudah berjalan sepeda nonton pemiluman debat kemarin itu untuk di tiktok ruwami jadi kubu A fitnah B kubu B fitnah C fitnah-fitnahan jadi yang fitnah itu bukan calonnya tidak wong-wongnya ini mau yang ramik sampai nangis ya Allah, kok wong-wong kok tega ya fitnah itu saya angin awas ku duati apalagi saiki zamannya itu zamannya sekarang itu banyak sekali diriji yang jahat wong isok ngilok no tapi gak ketok wajah ini kan lu yang berbahaya karuan rasan-rasan walaupun rasan-rasan tidak salah karuan rasan-rasan awak mau ini lomari dirasani wongiko kan ngerti wajahnya yang ketikan kita gak tau siapa yang mengetek gak ketok wajah apa mana saiki menghujat itu sudah jadi tradisi kulo ceritani jadi jangan kan pernah kulo ceritani ya saja ini gak penting kulo ini ku nanti ngisi acara sunat acara khitan apa kalau di jawa tengah namanya apa sumpet 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 ojo mbuju ibu emang sumpet sumpet ya jadi saya pernah diundang di acara sumpet 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 oh sumpet 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 jadi saya itu pernah diundang di acara sumpet kan itu acara khitan saya jelas nih kalau orang itu sudah balik kok belum di khitan belum disunat ketika dia ingin bersuci dengan sempurna kalau belum di khitan itu harus dipelkek terlebih dahulu harus dipelkekkan dipelkekkan itu di ojo guyu saya coba bahasa indonesian ini dipelkek apa dibuka di jembrek di jembrek eh cobi bu jadikan poron maju kalau sangoni eh saya tahu bener mau mengerti wajahnya saya pun di jembrekkan ini mau eh bu poron maju kalau sangoni lah gak maksudnya dengan enteng nyamoni di jembrekan oke cobi ingatkan bukan kalau buatan bahas masalah itu jadi ketika orang itu sudah balik ingin bersuci dengan sempurna maka harus di itu dulu makanya oh junggu makanya kita dianjurkan berhitan kenapa karena kalau sudah balik belum dihitan dan bersucinya tidak sempurna maka sholatnya juga tidak sah nah itu poinnya sebenarnya tapi saya tidak tahu bosok indonesianya dipelkekkan akhirnya apa di framing pas wayai dipelkekkan dipotong videonya pas dipelkekkan ayo andaikan pas waktu itu pas pengajian kula pas bahas pelkekkan orang ini ngomong di jembrekan gak tambah rawir sekarang itu sosial media sejahat itu memang boleh sejahat itu makanya nyon sewu awak dewe media sosial itu harus hati hati jangan gampang percaya dengan video yang sepenggal sepenggal saja apa mana video cuman beberapa detik terus awak dewe langsung menjudge semerap menjudge menjudge itu ngecap 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 koyok misale jendengan tahu gak ada film yang baru keluar namanya Budi Pekerti yang dimainkan oleh Prili lak lak pelak iyo laku ikulah pokoknya di film Budi Pekerti itu ibunya Prili ini itu ngomong gini ah suwi kalau bahasa jawa itu ah lama ah suwi karena dipotong pas itu jadi koyok-koyok jadi praktek jahat banget media sosial itu padahal awak dewe ngomong ah suwi halah suwi halah kesuen makanya awak dewe jangan percaya dengan video-video yang cuma sepenggal harus klarifikasi harus klarifikasi makanya kudu hati hati omongan nikiku doseng api api mau di jogolambe ne dewe dewe awas ngebu babakan masalah lambe nikiku berbahaya karena orang kalau sudah terbiasa rasan-rasan dia disuruh berhenti rasan-rasan itu enggak bisa karena sudah terbi kalau ingin berhenti ya harus dipaksa kalau engkau tidak bisa berbicara baik maka lebih baik di menang di 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 jat koncone rasa-rasan bu takkan dan ini takkan kamu itu bisa enggak coba praktek bu takkan dan ini takkan kamu itu takkan praktek kalau Surabaya namanya dipraktek no di jatkan koncone rasan-rasan hebat wong iklu wikimari itu kegelang mana padahal sing guruk lunas ayo seng guyu itu biasanya mulan itu hati hati kalau lambek kalau bibir kalau lisan ini enggak bisa ngomong baik enggak ngerti aku enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti soalnya kok bisa dhati fit fitnah ternyata fitnah itu juga enggak di zaman sekarang saja zaman dulu itu ya juga ada fitnah wanten fitnah ini enggak wanten ceritanya Siti Aisyah Bojone Kanjeng Nabi jadi Sayyidah Aisyah itu pernah bu ketika mantun perang terus kan jalan-jalan Kanjeng Nabi balik Siti Aisyah Sayyidah Aisyah itu ditaruh ditundu tau tundu tundu itu yang oh iya 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 ini loh yang dimasukkan ditandu terus diangkat zaman dulu kan perempuan kan gitu naik ke tandu terus diangkat sama prajurit prajurit suatu ketika Nabi ini jalan-jalan kali Siti Aisyah jadi Nabi melampah mantun-jalan Siti Aisyah di dalam tandu diangkat kali prajurit mantun-jalan Siti Aisyah ini Siti Aisyah sadar lho kalungku kalungku nengdi hilang kalungku ternyata keti galan bu namanya perempuan perempuan itu kan cenderung suka dengan perhiasan perhiasan gitu oke wang wedo itu suka yang indah-indah dari zaman dulu coba bayang jenengan yang posisi yang meriku jenengan posisi kalungnya hilang kiro-kiro jenengan balik doleh iman apa gak balik doleh iman Sayyidah Aisyah akhirnya turun dari tandu lagi balik doleh kalung akhirnya kalung ketemu ternyata pas balik Sayyidah Aisyah ditinggal karena prajurit kali kanjeng nabi buatan semerap kalau ternyata Siti Aisyah keluar untuk mengambil kalung paham apa ceritaku akhirnya apa Sayyidah Aisyah bengong luar biasa loh ya Allah kok ditinggal siambe kanjeng nabi ya Allah kok ditinggal siambe prajurit nangis Sayyidah Aisyah hmm 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 sejanya nek panas-panas ingatan iku econi eeesss loh boten panitia kulo boten nyuun kulo mek ngomong nek panas-panas enak ingo be yep hmm boten kulo mek ngomong tok lalu akhirnya Sayyidah Aisyah ini nangis gole ilo nang di ki ese boten 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 panitia boten boten kulo boten nyuun es nang pantes heheheh 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 tapi balik boten 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 Siti Aisyah Sayyidah Aisyah ini bingung Mergo ditinggal ambil kanjeng Nabi apa ini kanjeng Nabi kanjeng Nabi kanjeng Nabi aku bingung akhirnya apa untunglah Sayyidah Aisyah ini sudah dipanggil sohabat nama ini Sofwan bin Mu'atol Sinten bu Mu'atol Sofwan bin Mu'atol ini tadi tahu kalau Sayyidah Aisyah ini ku wawu ditinggal Mergo salah paham akhirnya Sofwan bin Mu'atol monggo Siti Aisyah jendengan naik ke atas untah saya saya antarkan pulang kulo antar mantuk tapi setelah itu Sofwan bin Mu'atol tidak ada tidak ada komunikasi melihat mata Siti Aisyah boten sama sekali karena bukan mahrum mantun ngoten akhirnya apa Sofwan bin Mu'atol setiap sepanjang perjalanan yang diluk 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 Siti Aisyah nangdokore untuk mantun ngoten ketika perjalanan ini ada wong lanang jenengi Abdullah bin Ubay Sinten bu wong ini ngomong 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 wong kabeh saya tidak Aisyah selingkuh saya tidak Aisyah selingkuh kalau kalau saya tidak Aisyah selingkuh di fitnah padahal Sofwan bin Mu'atol tidak mengeternal saya tidak Aisyah mulai kalau saya tidak Aisyah selingkuh saya tidak Aisyah selingkuh sampai kabeh wong ini percaya bahkan kanjeng nabi pun itu sempat Arah percaya kaya paham apa apa ya gitu itu namanya Mamang meragu kanjeng nabi ini sempat saya tidak Aisyah selingkuh saya tidak Aisyah selingkuh saya tidak Aisyah selingkuh jadi kaya ragu saya tidak kira kira aku Diteri es tak gak seeng Gih sami kados Ragu Ragu Boten Kulong Boten 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 Saya gak minta es Tapi Balik Akhirnya apa Semua orang percaya Lambene Abdullah bin Ubay Akhirnya Siti Aisyah merasakan Fitnah yang luar biasa Padahal dek negak ngelakoni Boten lho bu Bahaya ini lambene Bahaya ini lisan Mangkane kudu ati Monggo di jogol lambene Lambene coba coba Bosok alusin lambene apa Kenapa Butok Katutok Nah tiang merikin yang ngomong Gitu Tuk Hei awas Tuk Mula Ngoten Masya Allah Cialu salu sewang kini Hei tutok Jangan Tiang merikin yang ngomong Ngoten Cangkemmu astagfirullah Teng merikin cangkem Ya Allah Ya Allah Jangan ini kok bosok ini kasar ya Gak koyok Surabaya walus Surabaya gak enak buk bahasa cangkem Surabaya itu anaknya cangkem Surabaya itu anaknya cangkem Surabaya itu anaknya cangkem Karung rasani Uwang Kanti gak sadar Amale banjur ke Kecolong Awadahnya gak kerasa Rasan-rasan ngelor Ngidul Amale entek Gara-gara seneng Gara-gara seneng Ngerasani U Kulan jenengan Nek jamaah Uwakas Sholat akas Ibadah akas Tapi seneng Ngerasani Uwang Per Cuma Amale En Jare gusti Allah Awak mukudu Jare kancik nabi Awak mukudu Apik Kale gusti Allah Awak mukudu Apik Karung Menung Menung So imbang Ternyata agama itu juga Mengatur Hubungan antara vertikal Dan horizontal S Boten Kulong gak minta Boten usah Boten nopo Nopo S 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 kalau panitia pun ada di lemawang, sari, makanan di antar mereka terus panitia mereka itu luar biasa, pokoknya saya diganggian istirahat dan ketika saya ke panggilan, saya sangat fit tepuk tangan, damal panitia karena tidak semua panitia acara, kadang-kadang saya nonton panitia itu yang saya paham kadang-kadang saya butuh istirahat, tapi saya tidak diparingi space untuk istirahat pengawasan, jadi saya itu sebenarnya tidak menuntut minta hotel, sebenarnya tidak menuntut sehingga ini gerian, tiang ini sebenarnya buatan nopo-nopo cuma sejauh ini, ketika saya dirumai warga, ketika saya dirumai tiang ketika saya istirahat, saya sering didodok, tok-tok-tok, nyewon foto sebenarnya saya tidak menuntut hotel tapi melihat pengalaman-pengalaman, saya tidak menuntut warga, jadi saya menuntut telep saya tidak menuntut foto, saya tidak menuntut foto, saya tidak menuntut meluat luar biasa, sebenarnya saya tidak menuntut telep terus ditangani, saya tidak menuntut telep 15 menit, foto setunggal, saya tidak menuntut, saya tidak menuntut istirahat karena saya menonton saya tidak menuntut saya, saya tidak menuntut saya, saya tidak menuntut ceria secariat diriku ketika saya bertemu dengan itu ya saya tidak menuntut sarapan, masalahnya juga tidak menuntut sehat tidak seperti ini, saya mengikuti panitia memang saya selamat menuntut saya, saya menuntut saya saya menuntut saya untuk menuntut saya, membawa saya Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad Monggo di jogolambene dewe Asik ngomong-ngomong Karung rasani Kanti gak sadar Amale banjur ke colong Ayo mumpung dorong telat Enggal-enggal dang tobat Tinimbang ono akhirat Siro bakal nompok adab Monglantaran dosa sepe Ayo karimunileh malus Ayo monglantaran dosa sepe Sik, sik, sik Monglantaran dosa sepe Mantepkan orat dirasa Ake nanging gede Akibati Marang awa'i Kuli mujahidin lillah Fi alil badriya Alhamdulillah Salatullah Salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Salatullah Salamullah Alhamdulillah Tawasan Nabi Bismillah Wabir Hadi Rasulillah Wa kulli kunyayinillah Ya'lil Badari Ya'udhu Sengan Diyati Kelawan Waspada Menawasira Kau ngobrol karu konca Rasani tonggok Kadang moro tua Kadang ga rohongsa Kewe ngawe dusa Asik ngomong-ngomong Karu ngerasani Uwongkan Tidak sadar Amali Banjur Kecala Maka Salatullah Salamullah Hala Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasih Tawasan Nabi Bismillah Wabir Hadi Rasulillah Wa kulli Mujahidillah Alayasih 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 Terima kasih karena tidak tepuk tangan Kaset Mas ulangi ulangi Masa kulah nyanyi Masa kulah nyanyi gedung-gedung Hati-hati Dengan ngodok Kenapa? Terpesona Lekit awal sampai akhir itu Mau gurur mari-mari Terpesona Lekit awal sampai akhir Dekau ini pinter Lohumasali Allah Muhammad Coba Siapa saja pengguni kamar yang indah di surga yang pertama Halo Wong Seng Lom'an Seng kedua Wong Isho Seng Jogo Lisan Kok ada yang ngomong Cawang Bu Nek elek aja ditiru Nek Nek Ngeten Ngeten Metode pengajian Metode dakwah itu kan bermacam-macam warnanya Ada yang memang ngaji Yang memang benar-benar ngaji Koyok contoh Nangarepearepondok Ini memang benar-benar bahas tentang keilmuan Onok Seng ngaji Babakan Mendalami agama Itu berarti biasanya ngaji ini fokus Onok Seng ngaji Metode ini santai Koyok mau ngobrol Ngeteniki Berarti Itu sudah di struktur Sudah di Tata sedemikian rupa Biar disampaikan dengan bahagia Biar disampaikan dengan senang Tapi Jenengan kudu pinter ngefilter Seng api gawon mole Seng elek ojo di gawo Api gawon mole Nek congor congor ojo di gawo mole Kenapa Kenapa Eng Buat jalan Oh dibuang di jalan Ngeten lho Jadi jenengan tetap dijopo api gawo Jukuun api gawon Oh ternyata ada orang itu Penghuni kamar di surga Seng pertama wang seng loman Aku tak loman Dan jadi wang salah satu Seng penghuni kamar di surga Ngetel lho bu Aku tak ngomongi seng api Nek congor ojo di gawo mole Ngetengan mole di tako hitong Ngeten mau pengajian oleh apa congor Ojo ngeten nge bu nge Ini itu metode Maksudnya bagaimana Makanya ngeten bu Sekarang dakwah itu kan banyak sekali Ngaji kan lagi digandrungi nge Karena apa Karena metodenya yang menyenangkan Soalnya nopo kadang-kadang Kita itu nge kolom Metode lainnya Itu untuk sasaran dakwah yang lain Nek sasarannya wang jemburis-jemburis Kaken masalah kayak gini Iku memang cocoknya ngaji yang bahagia Ngaji seng seneng Ngaji seng dimana dia itu tidak sumpah Sumpah kak Lai sumpah kak Pakai kolkola Benjenen kan buatan sumpah Benjenen kan buatan sesedih Oh temeriki bosan ini sepaneng Benjenen kan buatan sedih Dan buatan susah Ngerten lho Benjenen kabe Tapi tetep jubun api emawon Elek eo jodhigowo Mulai Makanya gak usah susah Sehing penting jenengan niateng Ngaji Kulo sampaikan dengan bahagia Biar jenengan cepet paham Benjenen kan panggah paham Tapi wanita tetep seseneng Orang usah susah Gusti Allah gak ngengken Kulo jenengan susah Lata kof walata zan Ojo wedi ojo su Sah Seneng oh Makanya bener cari lagu Buat apa susah Buat apa susah Susah itu tak Di Sini senang Di Di Hei Hei tepuk tangan anak-anak Hei hei Anak-anak sudah pahami Anak-anak ya Orang penghuni surga Sinten Mawan Bu Seng pertama Wong Seng Lohman Seng kedua Yang ketiga Orang yang senang biasa melaksanakan puasa sunnah Kiro-kiro Wong sumber rejauh ini Sumb Haa Bu Mau tenus emosi Kiro-kiro Uang sumber harum Kiro-kiro Uang sumber harum Kiro-kiro Uang sumber harum ini Senengane Poso sunnah No pembuatan Haa Mulai sekarang Belajarnya Agar bisa terbiasa Caranya Harus Dipak Poso seneng kemis Dibutan Untuk Kiro-kiro Dan Gak kuat Gak kuat Gak kuat Poso aspirations Dipaksa dulu nanti akhirnya terbiasa dipaksa maksanya bagaimana boton langsung seneng kemes kabotan urunan jadi seneng kemes jenengan kali bapaknya bapaknya nyenen jenengan ngemes maksudnya kulon itu seneng semangat dikankan ibadah ini saya dikasih waktu sampai jam berapa bu? bukan masalahnya jenengan tinggal jame sudah satu jam berlalu jenengan sekuat ok berarti ini lanjut biasanya naik pengajian disini sampai jam berapa? ha? jam tiga jam tiga ini lagi buyan masya Allah tabarokallah pencerama disini juga jam tiga lagi buyan nggak gobel ya lambenya ya tapi naik jenengan semangat insya Allah kulang semangat tak sih semangat onge? wong sing senantiasa poso poso bu jenengan naik pengen anak-anaknya soli soliha niku tirakat dungo anak niku soli soliha tergantung doa ibunya niku kulang nembehangsal ilmu jadi kulang niku nggak ada bibi bibi itu adiknya ayah adiknya ayah niku punya suami suami ini niku jadi adik ayah niku kali-kali ini lulusan Mesir lulusan Cairo al-Hazar nah mantun goten ketika di mobil pas perjalanan kemarin kan jadi tiang ini domisili jambi karena mbah kulo yang cowok niku tengene jambi ketika di mobil omong-omongan ternyata kesolehan anak kesuksesan anak itu tergantung kesolehan ayahnya kesolehan lagi suksesan anak itu tergantung solehnya ayahnya dan solehnya anak tergantung doanya ibunya doa ibu dan kesolehan ayah kesolehan bapak dengan doanya ibu ibu nek niki gabung dadi siji Masya Allah Insya Allah soli soliha keturunan ini Amin Allahumma lanjutnya nganek kepingin dunga nih mandi kepingin dunga di ijabah Kale Gusti Allah tirakat Riyadhah dunga-dunga nih kiai ini kenapa kok mandi-mandi karena mereka punya riyadhah tirakatnya kuat kadang kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini ku wantan buksing poso jadi mboten ati ma'am mboten ati dar tadi poso ini dalun iku melek pergoti rakat makanya dunga nih mandi jeneng kia pengen dunga nih mandi tirakat poso kulo poso senen kemis saya kuatnya senen kemis bota napa-napa poso senen kemis kulo ini es tuh nih mboten sagat poso kondisi kulo ini sudah tidak memungkinkan untuk kuasa kondisi kulo ini juga kuat dengan poso kulo parinyitirakat cili-cilian ini kulo bagikan tengkundimawan ala iduh sampai musyarat kabeh ini apa? kok bisa botol ini loh banyu putih ini apa? oh larutah ya pokoknya ini banyu putih banyu putih sabun bada subuh ibu kulo ini ngefatehai anaknya siji-siji alfateha damal anaknya masing-masing anak tujuh kali ini saking kia ini terus tengkibu kulo sampai tengkibu kulo masing-masing anak difatehai tujuh kali mantun difatehai tujuh kali ngombe niki kayak anaknya banyu apa ketika anaknya mendo banyu kulo tapi ojok sanjang ini ku dungonin jenengan kok anaknya lapret ini ku diparingakan anak ngombe diparingakan anak makanya dereng telas diisi male dereng telas diisi male ini ku dungonin ibu ya biar apa? spiritual antara anak dan orang tua nyambung jenengan iku mantuk-mantuk paham apa nyawang rai kulo spiritual antara anak dan orang tua nyambung antara ibu sama anak nyambung ini kita di wong tua dunga nonanggone anaknya dewe kadang-kadang wong tua ini ku ha pokoknya sekolah pokoknya mondok tapi wong tua gak dunga kodok aja gak dunga dunga kan gak anaknya kena masing-masing anak di fatihai tujuh kali ini anaknya siji fatihapeng pitu ini anaknya loruf fatihapeng 14 ini anaknya telu fatihapeng selikor ini anaknya selikor fatihapeng tak hitungan dewe lah ini masing-masing anak di fatihai tujuh kali setelah itu minumnya diparingakan ini anaknya biar apa biar nyambung antara orang tua dan juga anak ngerti ngebu nge jadi ojo lali tirakat ganggu anaknya dewe-dewi ini kepengen dunga dikabul ini kali gusi Allah cara ini tirakat jadi nge 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 ini dunga kepengen kabulnya cepet itu ada beberapa caranya yang pertama tirakat yang kedua damsel shawna makanya Dungo pengen Dungo nih cepet jenengan saget Dungo mengambil dari nama-nama Allah Asma'ul khusnah pengen urusan lancar pengen urusan di Marekno KB Kale gusi Allah ya Hafidh ya Nasir ya wakil ya Allah ya Hafidh ya Nasir ya wakil ya Allah kepengen hidupnya diawasi Kale gusi Allah kalau diberikan limpahan kasih sayang Ya Rohman Ya Rohim Ya Rohman Ya Rohim enggak saget ya coba Ya Rohman tuh gampang toh kepengen rizki ini lancar duitnya keh utangnya lunas ya Fattah ya Rozak ya Fattah kepengen bojonek selingkuh ya katuto ya manuto ya kacau sehingga terakhir aja di praktekno kok mulai dada ya katuto ya nikukuyon mawan intermizu ngetan yeh pengen Dungo nih mandi pengen Dungo nih diijabah Kale gusi Allah ditirakati 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 di selamat menikmati selamat menikmati ya Rasulullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Al-Fatihah 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 Ya nggak apa, pasti pipis Bukan apa, cuma kula ilungnya juga lalu cewek Mantun cewek, wudhu Mantun wudhu, sholat Dungaknya anaknya Ibu-ibu, nanti tangi dulu Nek nirakati, itu termasuk tangi dulu Karena apa, tidak semua orang bisa bangun Tidak semua orang bisa tangi dulu Dunga nih, nggak pati, nggak royoan Nek pas waya ewang melek, kabel dunga Royoan, nek pas dalu, mumpung sepi Ayo du, dunga Tira-ka Nirakati anak-e, ben anak-e da di anak Sali-saliha Mungkin-mungkin sehingga ada yang meriki putra-putrina Sali-saliha kabe Caranya pripondi Tira Nirakati anak-e dewe-dewe Tirakati itu berbagai macam bentuknya Ada doa, ada poso, ada sodakoh Ini kumgit termasuk tirakat Ya Allah, kula niki duwe karimek satu seketewu Tapi saking kepengen ni kula anak kula soli-saliha Dwe satu seketewu niki Kula sodakoh kan Biar apa? Biar jenengkan pari ni anak kula soli-saliha Ngini Tira-ka Ngini Tira-ka Dwe karimek satu seketewu Mantulnya di sodakoh no Saking kepengen ni anak soli-saliha Mungkin apa-apa? Ngini Tira-ka Ngini Tira-ka Ngini Tira-ka Mungkin-mungkin setuanya Seng hadir meriki Seng asal kebaikan saking meriki di pari putra-putrina soli-saliha kabe Amin Allahumma Alamate Seng asal kebaikan saking meriki di pari putra-putrina soli-saliha kabe Seng asal kebaikan saking meriki di pari putra-putrina soli-saliha kabe Ayo Alamate Anak Solehiku Bapak Baktane Mu'min Anudin syari'at Kampihen Lisane Alus Ngendikane Kapindo Mulya Aken Ingwong Tuan I Sese Walon Sese Walon INE J Bak Sese Walon Our Sese Kampeng Dalu Aseh Uko Marang Setulot Uko KWPC Kampeng Dalu Uko Marang Setulot Uko KWPC Kampeng Papat Nama Adut Uko Marang Setulot 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 Ya Rabbi Asya Wadarati Al-Fatayaji Wadarati al-alami Ya uhaila Al-Juni Wadarati Al-Fatayaji Eh bu, kedap Wawu kan jadikan sama pun gak mulai story Saat ini gantian gue gak mulai story ya Tapi jadikan sama semangat Sebelah ini semangat, sebelah ini menentang Coba, gitu loh, iku saking Gak tenang, gitu Coba, iku saking Sabar, sabar Semangat Semangat Sebelah ini menentang Semangat Tak tunggu, ini hutangnya lunas Ya Saluh ala Nabi Muhammad Iku saking Ulama Awepi Tutur alamah Democor Engkang gaji Jujur Iku saking Engkang dati cucu Muka-muka kita Bisa ngelampahi Tunjuk akhirat Tandem mobil lagi Muka-muka Muka-muka Rasulullah Salamun alaikum Salamun alaikum Rasulullah 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 Salamun alaikum Rasulullah 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 Alhamdulillah Salamun alaikum bagi api digawamu leh eleh ojok digawamu leh awas ya, kalau wanti-wanti jangan pulang dulu sebelum ditutup doa ojok mulai disik saat derengnya ditutup doa banyak sekali orang itu meremehkan yang namanya doa wayai ceramah, wayai ngaji, oh alhamdulillah wayai dunga budal dewe-dwe jangan sampai kita meremehkan yang namanya doa yang mulai ditutup doa tak dunga dan sandali hilang bapak masih di cekl sandali, sandali nang omar yang hilang kalau ini tidak terlalu gila, misalnya kita meremehkan dunga ojok sampai lah, kita pulang sebelum ditutup doa maka insyaallah kita pulang di dunga, saking mereka kita pulang di dunga, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa awas dong awas, kalau mulai ditutup doa ojok lah, bojoknya hilang oke, mungkin sudah ada yang salah kemanfaatan kalau ada api yang mulai, kalau ada yang mulai di dunga ojok di gawa ngerti ya bu? kalau agungi pun pangapun, menawi wantan salah lepat saya bahasa kasar, menawi botan sopan, menawi tidak pantas kalau nyewon agungi pun pangapun menawi wantan bahasa-bahasa, kalau yang kasar tapi kan kalau botan kasar, jeneng kan yang kasar kalau yang halus mungkin-mungkin seduaya angsal manfaat barokah sekali lagi, jangan pulang dulu sebelum ditutup kalau tutup, walafu minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahimu hamdhani wabini amahu wa yukafi'u majidah ya rohbana ngakakanku kama yambali nijangali wajikawu'ati misohtani Allahumma syariah ngasaydi na muhammadi sholatan puji nabiha minjami'i ahwani wa abad watakakwina nabiha jami'a ngakhajat watutuhiru nabiha minjami'i sayyat watarfa'u nabiha indaka'a ngadarjat watubangiru nabiha Allahumma syariah ngakhajat Allahumma syariah wa affa wa afiyatah fi dini wa dunya wa akhirah Allahumma syariah ngakhajat watutuhu wa afafa wa lhina Allahumma syariah ngakhajat wa astiqamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barokatan fi arziakina wa ziyadatan fi umumina Allahumma syariah wa iyakum wa wadana wa wadana wa wadakum min ahli ilmi wa amana wa nga tajiqamatan wa iyahum min ahli jahri wa dengar ija'ana wa iyakum min ibadika ngarukhramin wa yakum bigodohi khajati wa herjatakum wa ksir amwani wa amwalakum wa barikni wa ngakum fiha fi rahmatika ya arhaman rahimin wa humma asrih nga nadhinana aladhi huwa ismatu amrina wa sikhlana dunyana aladhi fiha ma'isatuna wa sikhlana akhiratana aladhi fiha ma'aduna wa janir khayata ziyadatangana wikuri khair wa mawta rohata ngana min kulisar allahu maksim ngana min khasiyatika ma tahulubihi baynana wa bayna ma'azika wa min to'atika ma tubaribu nabihi jannataka wa min ngeyakini matuhawinu anayina maso ibad dunya allahu ma'ina nas'aru karidhaka wa ngejannah wa na'udhubhika min shahotika wa nar ya aziz ya gopar ya robbal an'amin robbana atina fi dunya khasana wa fi'ahhi roti khasana wa qina adha banar wa sikhlana wa huwana sayidina muhammati wwana alihi wa sahbihi wabaroka wa sikhlana robbika robbini jati amma ya sikhlana wa sikhlana wa sikhlana mursanin wa alhamdulillahi robbin an'amin wa sikhlana wa wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wabarakatuh apa apa khasana Terima kasih.